Halo guys, kembali lagi di channelku, Raraji Nah, mungkin banyak nih temen-temenku yang kebingungan Kenapa karakterku ini sial terus Gak pernah dapat permata Gak pernah dapat item bagus Di permainan Star Di Valley Gak pernah ketemu harta karun saat nambang Gak pernah ketemu Telur dinosaurus Atau hal-hal yang luar biasa yang ada di permainan ini Oh ya, sebenarnya hal itu dipengaruhi juga Oleh lag ya guys ya Atau keberuntungan Nah, keberuntungan sendiri di permainan Star Di Valley ini Sudah saya pernah bahas ya guys ya Bisa didapatkan dengan beberapa cara Baik dengan menonton, memakai cincin, ataupun makanan Namun penambahan lagnya disitu sangat sedikit guys Jadi, mungkin temen-temen harus edit Menggunakan aplikasi JotaTex Editor Untuk bisa mencapai lag maksimal Dan dijamin Oke ya guys ya Apapun yang temen-temen kerjakan Pasti lag ataupun beruntung guys Mau tau caranya? Kita akan mulai mengedit lagnya Menjadi maksimal Menggunakan aplikasi JotaTex Editor Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk untuk pengeditan ya guys ya Simak video ini sampai habis Oke, mari kita mengedit Keberuntungan yang ada di Star Di Valley hingga maksimal Dan dijamin hoki terus guys Menggunakan aplikasi JotaTex Editor Kalau gitu langsung saja kita akan masuk ke aplikasi JotaTex Editornya guys ya Oke, setelah masuk ke aplikasi JotaTex Editor Temen-temen tinggal klik lanjutkan Seperti yang ada di bawah ini Kemudian langsung saja klik OK dan OK Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik titik 3 di bagian kanan atas Lalu pilih file Kemudian klik Open Kemudian scroll dan cari Android seperti ini Lalu pilih data Kemudian cari file yang bernama ComChucklefishTardivale Seperti ini guys ya Kemudian diklik Kemudian pilih file Klik Save Dan ini dia save datanya guys Tinggal temen-temen pilih yang mana temen-temen ingin ubah lagnya Atau keberuntungannya menjadi maksimal dan dijamin hoki Oke, yang tadi itu aku menggunakan save data yang bernama copy Kemudian pilih yang atas ya guys ya Dan kita tinggal tunggu hingga semua file datanya terbaca oleh aplikasi JotaTex Editor ini Oke, setelah semua file datanya terbaca oleh aplikasi JotaTex Editor ini Kita lanjutkan dengan mengklik titik 3 di bagian kanan atas Lalu pilih Search Di sini kita akan diarahkan untuk menulis Untuk pengeditan lag menjadi maksimal Temen-temen tinggal tulis seperti ini guys ya Lag Level Nah, tulis seperti ini Untuk penulisan lagnya temen-temen awali dengan huruf kecil Dan untuk penulisan levelnya temen-temen awali dengan huruf besar Seperti ini guys ya Kemudian kita lanjutkan dengan mengklik panah bawah Ataupun panah atas Kita akan diarahkan pada penulisan lag level di file ini Nah, seperti ini guys Kita bisa lihat di sini rata-rata untuk skillnya itu sudah 10 semua Kecuali lagnya guys ya Di sini masih 0 Nah, inilah yang berpengaruh terhadap Semua hal ataupun keberhasilan atau keuntungan yang didapatkan di permainan start di file Mengapa temen-temen masih sial Atau selalu sial Karena lagnya 0 guys Oke, kita langsung ubah di sini Untuk mencapai maksimal Kita ubah menjadi angka 70 aja ya guys ya Jangan lewat dari itu Karena nantinya justru permainannya atau lagnya tidak berfungsi guys Jadi kita ratakan aja dengan angka 70 ya guys ya Langsung saja kita ganti menjadi 70 seperti ini Tinggal ditunggu ya guys ya Biar terganti dari angka 0 menjadi 70 Oke, setelah terganti seperti ini Kita langsung saja kita lanjutkan dengan mengklik save di bagian samping kiri ini Dan itu artinya pengeditan lag untuk permainan start di file ini telah selesai Dan kita lanjutkan dengan mengklik quit di sini Di samping kanan ya guys ya Oke, dan kita akan langsung masuk ke dalam permainan start di file ini guys Oke, kita langsung masuk Nah, ini tadi permainanku ya guys ya Ini harus dikasih keluar terlebih dahulu guys Dan kita masuk kembali Agar saveannya berfungsi guys ya Oke, seperti ini Dan kita masuk ke file yang tadi Oke, kita tinggal tunggu ya guys ya Nah, setelah masuk ke dalam permainan seperti ini Aku ambil dulu perlengkapan sebelum pergi menambang guys Biar nggak salah-salah ya guys ya Untuk pergi ke sana kan ada monster Jadi kita harus pakai perlengkapan ya guys Seperti senjata minimal lah Oke, bagaimana caranya bisa kita tahu bahwa lagnya udah bertambah seperti ini Mari kita buktikan guys Untuk di file-nya sendiri seperti ini tidak akan kelihatan guys Karena dia tidak masuk ke dalam daftar barisan seperti ini Kita bisa lihat dari keuntungannya Saat kita melakukan aktivitas di permainan start di file Salah satunya dengan menambang guys ya Karena disini aku nggak suka memancing Jadi aku buktikan dengan cara menambang Oh iya, untuk penambangan sendiri Kita buktikan dengan mudahnya mendapatkan tangga Oke Nah guys Baru aja kita kill monster langsung muncul tangga Itu artinya udah work ya guys ya Kita buktikan lagi Nah, ini dapat tangga lagi guys Nah, dapat tangga lagi Karena disini aku udah bikin sampai maksimal Jadi kita akan dipermudah mendapatkan segalanya guys Di permainan start di file ini Nah, langsung ketemu petikan guys Ini karena faktor lagnya yang tinggi Jadi teman-teman dah herankan Kalau misalnya gampang banget nemu peti Atau gampang banget nemu tangga Itu semua karena faktor lag ya guys ya Jadi ini artinya Caraku ini work guys Jadi teman-teman tinggal ikutin tutorial ini Untuk bisa menaikkan lagnya dengan cepat Dan selamat mencoba guys Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info yang menarik Tentang games dari Bali Thank you Sub indo by broth3rmax